Halo guys, selamat malam bertemu lagi dengan saya di channel Pilih Silih Official terima kasih semuanya karena sudi kembali ke channel saya dan menonton video ini jadi teman-teman di video kali ini saya mau menjelaskan satu perkara yang saya rasa mungkin ada kaitan sedikit dengan teman-teman terutama sekali teman-teman yang mau bermula untuk membuat channel youtube masing-masing oke teman-teman dan di video ini saya akan menjelaskan mengapa saya ada dua channel youtube mengapa harus punya dua kenapa tidak satu saja jadi ceritanya begini guys di awal dulu saya cuma mau bikin channel youtube untuk apa untuk saya mengabadikan kenangan dalam bentuk video untuk tontonan anak-anak saya cucu-cucu saya nanti belum ada terfikir untuk pergi jauh cuma sekadar jadi tempat untuk menyimpan kenangan itu saja kemudian semakin lama saya buat video video semakin banyak jadi keluarga saya pun masuk sekali dalam itu terlibat sama dalam video-video saya jadi tanpa saya sedari ia berubah menjadi channel keluarga pada mulanya channel itu hanya untuk saya membuat aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan diri saya saja seperti channel saya yang sekarang inilah Bilis Julien Official ini tapi sudah berubah menjadi channel keluarga kerana ahli-ahli keluarga saya sudah masuk dalam itu jadi bila sudah hampir kurang lebih setahun macam itu saya mulai menyedari kontennya sudah bercampur aduk dan bercampur aduk ini bukannya yang apa berkonsep apa-apa tidak ada konsep dia bercampur macam itu teman-teman jadi saya sendiri pun bingung dengan konten dia itu jadi selepas kurang lebih setahun itu saya putuskan untuk mengasingkan aktiviti saya sendiri dengan aktiviti saya bersama dengan keluarga begitu cerita asalnya teman-teman jadi saya pun buatlah channel satu lagi untuk diri saya untuk saya melakukan aktiviti kegemaran saya kesukaan saya begitu dan aktiviti bersama keluarga saya simpan di channel keluarga begitu teman-teman dan selepas beberapa waktu saya membuat dua channel itu saya mendapati kerjanya tidak mudah teman-teman mencari waktu yang terluang itu untuk buat video video untuk Pilis Julin Official dengan Pilis Julin and Family itu susah nak cari waktu teman-teman terutama sekali untuk family kalau untuk channel diri saya sendiri senang saya banyak idea tetapi untuk channel keluarga itu harus saya fikirkan harus bergantung kepada keadaan juga itu teman-teman jadi sebab itu channel keluarga saya videonya jarang sedikit saya upload mungkin seminggu sekali macam itu ataupun beberapa hari baru saya buat tidak seperti Pilis Julin Official itu yang bolehlah dikatakan setiap hari saya upload teman-teman dan alasan yang seterusnya mengapa saya bikin video setiap hari untuk Pilis Julin Official itu saya mau videonya banyak supaya YouTube melihat konsistensinya itu dan besar kemungkinan video-video saya itu akan naik ke beranda beranda YouTube itu dan ditonton oleh orang lebih banyak video lebih tinggi peluangnya untuk tampil di beranda YouTube itu jadi saran saya buat teman-teman yang baru mahu bermula ataupun yang sudah bermula rajin buat video upload video satu hari sekurang-kurangnya satu kalau dapat buat lebih lebih bagus jadi itu akan memastikan satu atau dua video anda akan muncul di beranda YouTube dan ditonton oleh orang teman-teman ok teman-teman bagi anda yang mahu bermula memulakan channel YouTube kekalkan konsep anda dari awal-awal lagi tentukan konsep kemudian maintain jangan lari daripada tujuan asalnya itu sebaik saja anda lari keluar daripada landasan itu banyak nanti yang lain-lain akan muncul seperti yang terjadi pada saya ini dan kalau teman-teman ingin punya dua channel pun tidak mengapa tidak ada yang salahnya teman-teman dengan syarat harus mampu di maintain kekalkan kedua-duanya yang saya punya ini memang saya akui agak susah tapi bukan bermakna hanya ia mustahil untuk dibuat boleh dibuat cuma dia punya apa itu konsistensi dia itu mungkin satu channel ini dengan yang ini berbeza tidak sama seperti yang saya nyatakan tadi saya mau konsentrate dulu dengan pilih studio official sebab saya kira kalau dari bilangan subscribers channel baru saya ini mungkin jauh tertinggal dari channel keluarga saya channel keluarga saya kalau tidak salah saya sudah 800 lebih subscribers yang ini saya tidak tahu berapa subscribers tapi yang jelas dia bilangan yang masih sangat sedikit tapi itu tidak mengapa teman-teman jangan lihat subscriber saja lihat kepada kontennya maintain kontennya maintain quality videonya baiki perbaiki selalu minta pendapat orang penonton lebih lagi penonton minta pendapat dan sebagainya minta pendapat teman-teman jangan bila dikritik jangan merajuk kalau tidak dikritik kita tak tahu teman-teman teman-teman alright jadi itulah penjelasan saya tentang kedua-dua channel saya channel yang pada awalnya dibuat begini tapi akhirnya jadi begini dan ujung-ujung saya memiliki dua channel alright teman-teman jika anda ingin fokus kepada konten yang bercampur mix pastikan konsep dia kekal jangan lari daripada itu jika anda buat konten berfokus maintain topik itu jangan keluar dari situ itu bukan saja untuk mengelakkan penonton kita keliru penonton kita lari ia juga akan mengekalkan anda di landasan yang betul tidak keluar tajuk maksudnya istilah yang senang keluar tajuk alright guys itu saja daripada saya semoga teman-teman mendapat manfaat daripada video ini dan penjelasan penjelasan yang sudah saya nyatakan tadi alright terima kasih kerana sudah menonton jumpa lagi di video-video selanjutnya bye bye bye